Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah Pada video kali ini saya akan kembali lagi nih Membacakan suatu kisah misteri Yang berjudul Pesugian Keluarga Ningerat Ngipri Kedek Part yang ke 7 Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Restu Wirat Maja Jadi untuk kalian yang sudah lama sekali Menantikan kelanjutan dari Pesugian Ngipri Kedek ini Saya akan membacakan ataupun membawakan Kelanjutan ceritanya lagi ya teman-teman Yang kali ini memasuki part yang ke 7 Dan karena penulis baru menyelesaikan Atau melanjutkan tulisannya kembali Saya baru akan melanjutkannya lagi Dan part yang selanjutnya juga Nanti akan segera saya bawakan Jika si penulis ini telah melanjutkan Si penulisannya lagi Yuk daripada kita lama-lama Daripada kita merasakan Kita langsung saja menuju ke kelanjutan Ceritanya Perhatikan baik-baik Karena ceritanya akan segera Saya mulai Oh iya teman-teman Untuk kalian yang mungkin Sudah lama menantikan part-part Yang dulu-dulu Ataupun part yang selanjutnya juga Nanti tenang saja akan saya Berikan ataupun saya buatkan Full versionnya ya teman-teman Jadi menjadi keseluruhan Ataupun rangkuman dari seluruh cerita Pesugian monyet ini Atau Pesugian keluarga ningret Ngiberi kedai ini ya teman-teman Yuk kita langsung saja Menuju ke ceritanya Kemudian pengawal roca kedai Hari berikutnya Hari dimana saat bapakku Menunggu tanda-tanda Akan terjadinya Ritual dari tumbal berikutnya Pun berlangsung Mbak Neneng Mbak Ayu Dan juga mas pengharap Ketikanya mengikuti Raden Angkoro Untuk melujuk ke sebuah tempat Yang tidak diketahui letaknya Pikir bapakku Ketikanya akan menjalani ritual tersebut Sebelum akhirnya nanti Raden Suropto ditembalkan Namun ternyata Raden Suropto yang diketahui Sebagai piang terpenting Selanjutnya dari Dijalakannya ritual pesugian ini Ternyata sudah mengetahui Langkah dari Raden Angkoro Dengan cepat Raden Suropto pun Meminta bantuan kepada Ada seseorang yang ternyata Orang tersebut adalah Orang terdekatnya Dia adalah Kang Waris Kang Waris sendiri Yang kebetulan Mendatangi rumah dari Raden Suropto pun Meminta kepada Raden Suropto Untuk bersembunyi di sebuah tempat Yang dulunya dijadikan Sebagai tempat para keturunan Kekerajaan Atau kekeratonan Untuk bersembunyi dari kejaran Orang-orang Belanda Tempat tersebut dikenal sebagai City Pangaliran Artinya tempat yang mengalir Disebut dengan City Pangaliran Karena jika orang tersebut Meratangi tempat tersebut Dan memiliki niat buruk Atau jahat kepada Seseorang Maka tempat tersebut Akan berubah menjadi Lautan yang sangat luas Dengan arahan dari Kang Waris Raden Suropto pun Akhirnya berangkat Menuju tempat tersebut Tempat saat Dimana Raden Suropto Sudah pergi ke tempat tersebut Raden Angkoro Dan ketiga keluarga Ningret lainnya Mendatangi rumah Raden Suropto Sesamanya disana Mereka berempat bertemu Dengan Kang Waris Yang sedang Terduduk Sambil kemudian Menunggu kedatangan Raden Angkoro Dan ketiga keluarga Ningret lainnya Raden Angkoro Penasaran Ya bagaimana mungkin Kang Waris Bisa lebih dulu Mendatangi rumah Raden Suropto Dengan tegas Raden Angkoro pun Langsung menanyakan Kepada Kang Waris Terkait keberadaan Dari Raden Suropto ini Namun Kang Waris Hanya tersenyum Sembari mengatakan Sesuatu hal Yang membuat Raden Angkoro terkejut Kalian semua Yang sedang mencari Pengawal rojok kata itu kan Tanya Kang Waris Raden Angkoro Yang semula Terdiam Kini ekspresi Wajahnya Berubah secara drastis Didekatinya Kang Waris Dengan penuh Amarah dan emosi Yang sangat Meluap-luap Kamu Menyembunyikan Para pengawal rojok kata Tanya Raden Angkoro Dengan nada yang rendah Namun Aura kemarahannya Sudah terasa Sangat jelas Kang Waris pun Bangkit dari duduknya Dia kemudian Menatap sebuah Pepohonan Yang sudah Sangat tua Usianya Seperti Mengingatkan Perjalanannya Saat mengetahui Keluarga Protoseno Yang telah Melakukan Praktek Pesugian ini Secara Turun-temurun Aku sebenarnya Sangat benci Dengan Apa yang Memang Dijalankan Keluarga Protoseno Secara Turun-temurun Ini Namun Karena aku Adalah Rakyat Biasa Dan Tidak Memiliki Garis Keturunan Mungkin Ini Bukan Menjadi Urusanku Angkat tetapi Karena Nyi Endang Sudah Sangat Baik Kepadaku Maka Akan Aku Penuhi Permintaan Dari Nyi Endang Untuk Menyembunyikan Semua Pengawal Rocok kata Supaya Sistem Pesukian Yang Kalian Inginkan Tidak Berjalan Dengan Mulus Raden Angkura Yang Mendengar Ucapan Dari Kang Waris Pun Tergejut Ternyata Dibalik Hilangnya Para Pengawal Rocok kata Karena Kang Waris Orang Yang Mengarahkan Semua Ini Selain Itu Kang Waris Yang Mengatakan Jika Nyi Endang Sudah Mengetahui Praktik Pesukian Ini Memang Sengaja Menjadikan Dirinya Sebagai Tumbal Agar Dirinya Bisa Terlepas Dari Ceratan Keluarga Protoseno Nyi Endang Sudah Mengetahui Praktik Pesukian Ini Sudah Lama Ia Tidak Mengatakannya Kepada Seluruh Anak Anak Kecualinya Kepadaku Dan Dalam Perkataannya Aku Terkejut Akan Suatu Hal Jelaskan Waris Apa Itu Tanya Raden Angkura Dia Relah Menjadikan Dirinya Sebagai Tumbal Dari Berlangsungnya Pemilihan Ratu Kedek Namun Dia Sendiri Tidak Relah Jika Rojo Kedek Mencari Tumbal Berikutnya Yaitu Pengawal Rojo Kedek Itu Sendiri Wah Bacingan Dengan Tidak Terpenuhnya Syarat Itu Maka Pesukian Yang Kalian Lakukan Tidak Berarti Apa Apa Sedangkan Rojo Kedek Akan Memilih Secara Acak Jika Waktunya Telah Tiba Jadi Kemungkinan Besarnya Selama Kalian Tidak Mendapatkan Pengawal Rojo Kedek Yang Kalian Ingin Maka Para Lelaki Yang Sekarang Berada Di Keluarga Ningrat Yang Akan Dipilih Secara Acak Untuk Dijadikan Sebagai Tumpel Berikutnya Ucapkan Waris Dengan Senyuman Yang Penuh Dengan Penyiksaan Kepada Raden Angkoro Mas Pangaruf Yang Mendengar Hal Itu Pun Langsung Ketakutan Dia Sendiri Tidak Percaya Terkait Apa Yang Memang Menjadi Sebuah Aturan Baru Dari Syarat Pesukian Ngibri Kedek Ini Jadi Jika Pengawalnya Tidak Bertemu Maka Tombol Berikutnya Adalah Salah Satu Dari Keluarga Ningrat Yang Masih Terikat Dengan Pesukian Itu Sendiri Tanya Pas Pangaruf Kang Waris Menatap Tajam Mas Pangaruf Dia Adalah Satu Satunya Dari Keluarga Ningrat Yang Sangat Untuk Mendapatkan Kekayaan Selama Tujuh Turunan Mas Pangaruf Adalah Orang Yang Membuat Nyenang Meninggal Dunia Dari Segala Anggota Keluarga Ningrat Hanya Dirinya Yang Berani Menjual Nama Keluarga Ningrat Hanya Untuk Bekerja Sama Dengan Keluarga Protoseno Yang Termasuk Keluarga Rengget Keluarga Protoseno Yang Memang Mengiming-imingi Kekayaan Dengan Jumlah Yang Sangat Besar Membuat Mas Pangaruf Terpincut Hatinya Yang Kemudian Mengajak Mbak Ayu Untuk Bergabung Bersamanya Lalu Adik-adiknya Yang Lainnya Terpaksa Untuk Mengikuti Perintahnya Jika Tidak Nasib Mereka Akan Seperti Ibunya Yang Akan Dijadikan Tumbal Dari Pesugihan Itu Sendiri Alasan Utama Mengapa Mas Pangaruf Menginginkan Saudara-saudaranya Yang Lain Untuk Menjalankan Pesugihan Ini Adalah Karena Aturan Dalam Pesugihan Ini Sangat Membuat Orang Menjadi Puta Akan Kehidupan Jika Orang Tersebut Sudah Berhasil Menjalankan Semua Aturan Dari Pesugihan Ini Maka Dirinya Akan Mendapatkan Kekayaan Yang Sangat Berlimpar Ruah Bukan Hanya Itu Saja Kekayaan Itu Akan Meneruskannya Kepada Keluarganya Yang Lain Sampai Tujuh Turunan Kekayaan Ini Akan Terus Menerus Meliputi Dirinya Dan Juga Generasi Selanjutnya Sampai Pesugihan Ini Terus Dijalankan Secara Turun Temurun Artinya Mereka Cukup Mencari Dua Orang Untuk Dijidikan Tumbal Tumbal Yang Pertama Adalah Mereka Harus Mencari Ratu Kedek Yaitu Wanita Lalu Mereka Juga Dituntut Untuk Mencari Pengawal Ratu Kedek Yaitu Ibumu Sangat Membencimu Dia Tidak Relah Jika Anak-anak Sepertimu Menjadi Kaya Ryan Ya Karena Telah Menjatuhkannya Kedalam Lubang Penderitaan Ucap Kang Waris Wah Sialan Mas Pangar Pun Langsung Mengajar Wajah Kang Waris Namun Itu Tidak Berjalan Lama Karena Mbak Ayu Dan Mbak Neneng Mencekalnya Terlebih Dahulu Raden Angkoro Benar-benar Dalam Kondisi Yang Sangat Membingungkan Dia Sama Sekali Tidak Mengerti Mengapa Rencananya Selalu Saja Ada Yang Menghalanginya Kang Waris Pun Kemudian Bangkit Kembali Pada Kala Itu Dia Menatap Ke arah Raden Angkoro Dengan Tetapan Yang Sangat Sinis Jadi Sudah Ada Dua Pengawal Yang Sudah Lari Dan Kabur Meninggalkan Tempat Tinggalnya Ucap Kang Waris Sembari Tersenyum Apa Maksudmu Tanya Mas Pangaruf Seperti Itu Aku Adalah Orang Yang Menyeru Mas Krishna Untuk Lari Kabur Dari Rumah Tepat Di Hari Kematian Nye Endang Kalian Sadarkan Dari Seluruh Keluarga Ningerat Yang Hadir Hanya Mas Krishna Yang Tidak Ada Di Tempat Itu Mbak Yu pun Langsung Terkejut Saat dirinya Mendapati Mas Krishna Menghilang Tepat Di Hari Pemakamannya Endang Namun Dia Juga Merasakan Ada Yang Janggal Karena Ada Salah Seorang Yang Mendatangi Rumahnya Dan Hanya Berdiri Tepat Di Depan Rumahnya Saja Jadi Orang Yang Hanya Berdiri Di Depan Rumah Itu Adalah Tanya Mbak Ayu Benar Itu Adalah Aku Aku Menunggu Ketangan Mas Krishna Untuk Memberikan Arahan Terkait Tempat Yang Harus Ia Jadikan Pelarian Wah Sialan Kau Teriak Mas Pangarok Raden Angkor Pun Langsung Mendekati Kang Waris Dan Dengan Cepat Mencekik Leher Kang Waris Dengan Kuat Kuat Hingga Kang Waris Sendiri Merasakan Adanya Bantuan Tenaga Dari Makhluk Lain Yang Menyelimuti Tubuhnya Dia Adalah Kodam Bawaan Dari Leluhurnya Al Gojo Karaton Jika Kau Tidak Mengatakan Dimana Kedua Pengawal Yang Telah Kau Sembunyikan Kau Bisa Lihat Sendirikan Apa Yang Ada Di Belakanku Ini Akan Menusuk Organ Dalamu Sampai Hancur Hanya Dengan Aku Mencekik Leher Mu Kang Waris Melihat Susung Al Gojo Dengan Wajah Yang Menyeramkan Itu Sudah Siap Untuk Mengangkat Senjatanya Dan Perlahan Mengarahkannya Ke Perutnya Secara Perlahan Namun Bukan Kang Waris Namanya Jika Dia Tidak Memiliki Rencana Lain Untuk Bisa Kabur Dari Ceratan Raden Angkoro Lepaskan Aku Dulu Ucap Kang Waris Raden Angkoro Pun Kemudian Melepaskan Kedua Tangannya Dan Menunggu Kang Waris Tenang Sejenak Untuk Mengatakan Latang Keberadaan Dari Dua Pengawal Rocok Kedek Yang Sudah Lari Itu Mereka Berdua Adalah Mas Krisna Dan Juga Raden Suroto Cepat Katakan Dimana Mereka Berdua Kang Waris Pun Tersenyum Dan Kemudian Menatap Mereka Berebat Dengan Tatapan Yang Sangat Mengerikan Kota Kota Kembang Dan Siti Pangaliran Raden Angkor pun Tergajut Mendengar Dua Nama Itu Mereka Semua Benar-benar Telah Dimanipulasi Oleh Kang Waris Sampai-sampai Kedua Pengawal Ini Telah Berada Jauh Dari Tempat Asalnya Kalian Tahu Mas Krisna Tidak Akan Bisa Kalian Temukan Begitu Juga Dengan Raden Suropto Dia Berada Di Siti Pangaliran Tempat Yang Mengalir Tempat Dimana Jika Orang-orang Seperti Kalian Mendatangi Lokasi Itu Tempat Tersebut Akan Berubah Menjadi Lautan Yang Sangat Luas Persamaan Dengan Itu Muncul Suara Kelelawar Yang Entah Datangnya Dari Mana Tiba-tiba Dari Pemohonan Tepat Di Belakang Gang Waris Telah Keluar Ratusan Kelalawar Itu Segera Menyerang Para Keluarga Ningrat Termasuk Juga Raden Angkoro Ya Kemudian Dengan Cepat Gang Waris Pun Segera Meninggalkan Tempat Tersebut Dan Segera Pergi Menjauh Dari Cekalan Raden Angkoro Dan Keluarga Ningrat Lainnya Wah Sialan Kau Waris Lihat Saja 15 Tahun Yang Akan Datang Kau Akan Mati Dengan Mengenaskan Hari Itu Adalah Hari Terburuk Bagi Keluarga Ningrat Dan Juga Raden Angkoro Pasalnya Mereka Semua Ditipu Habis-habisan Oleh Gang Waris Dan Merasa Jika Gang Waris Sudah Selangga Lebih Maju Dari Rencana Mereka Gang Waris Yang Diketahui Memiliki Kedekatan Dengan Nyi Endang Ternyata Dia Sudah Lebih Dulu Diberitahu Nyi Endang Akan Kematian Lalu Dengan Disembunyikannya Para Pengawal Terjok Kedek Maka Tidak Ada Lagi Kemungkinan Mereka Untuk Mendapati Tumbal Berikutnya Kecuali Dengan Menumbalkan Satu Dari Keluarga Ningrat Yang Tersisa Wah Sialan Kenapa Kita Selalu Kecolongan Teriak Raden Angkoro Di Hadapan Semua Keluarga Ningrat Mereka Semua Terdiam Seribu Bahasa Tidak Ada Yang Ingin Menyangkal Dan Tidak Ada Juga Yang Ingin Melawan Pernyataan Dari Raden Angkoro Kini Raden Angkoro Sedang Membuat Strategi Dimana Deninya Akan Mencari Pengganti Dari Segala Pengawal Rucok Kedek Yang Sudah Menghilang Raden Angkoro Menatap Satu Persatu Dari Keluarga Ningrat Yang Tersisa Dia Tahu Apa Yang Harus Ia Lakukan Karena Memang Sudah Saatnya Malam Ini Adalah Malam Ritual Penyerahan Pengawal Untuk Rucok Kedek Berbeda Dengan Keluarga Ningrat Ratu Wajah Mereka Memerah Seperti Menahan Rasa Takut Amokan Dan Tamparan Dari Raden Angkoro Yang Memang Sudah Benar Benar Dalam Keadaan Dan Posisi Yang Menyingkung Akan Rencana Dan Juga Keinginannya Untuk Mempercepat Mendapatkan Pesugian Yang Akan Dijalankannya Kelak Selama Pengawal Ronjok Kedek Belum Ditemukan Dan Belum Dijadikan Keputusan Maka Pesugian Ini Bisa Sejaya Dipatalkan Ketika Saat Malam Ritual Tiba Namun Ada Satu Hal Yang Harus Mereka Tahu Terkait Kegagalan Ini Mereka Harus Mengulangi Lagi Dari Awal Yaitu Mencari Ratu Kedek Akan Tetapi Sebenarnya Ritual Ini Bisa Dilakukan Asalkan Adanya Tumbal Berikutnya Tumbal Berikutnya Bisa Dipilih Oleh Rocok Kedek Langsung Atau Memang Satu Pemaksaan Yang Dilakukan Secara Diam Dan Memang Bertujuan Untuk Menghilangkan Salah Satu Dari Orang Terkait Dalam Pesugian Ini Sendiri Mas Pangarok Orang Yang Pertanggung Jawab Akan Hal Ini Akhirnya Mencoba Untuk Mendekati Raden Angkoro Tujuannya Adalah Memberikan Saran Agar Dirinya Bisa Menentukan Siapa Tumbal Berikutnya Kang Mas Raden Saya Punya Usul Tumbal Untuk Berikutnya Bolehkah Saya Beritahu Kang Mas Raden Terkait Usul Saya Ini Siapa Pilihan Tanya Raden Angkoro Kang Mas Arto Dia Adalah Bagian Dari Keluarga Neger Juga Mungkin Untuk Menjadi Pengawal Dia Adalah Orang Yang Mudah Untuk Dijadikan Tumbal Berikutnya Jelas Mas Pang Harap Raden Angkoro Kemudian Dia Berpikir Dia 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 Seperti Mengingat Sesuatu Saat Dimana Ada Sesuatu Yang Memang Akan Dijadikan Rencananya Dalam 15 Tahun Kedepan Nanti Tidak Aku Tidak Setuju Jelas Raden Angkoro Semua Keluarga Negerat Yang Mendengar Hal Itu Langsung Terkejut Mereka Seperti Tidak Percaya Jika Raden Angkoro Tidak Memilih Mas Arto Sebagai Korban Atau Tumbal Berikutnya Mengapa Kang Mas Tanya Mas Pang Harap Aku Sudah Memiliki Calonnya Siapa Itu Tanya Mas Pang Harap Kemarikan Telingamu Raden Angkoro Pun Membisiki Sesuatu Kepada Mas Pang Harap Namun Terdengar Sedikit Suara Ancaman Yang Diarahkan Raden Angkoro Kepada Mas Pang Harap Belum Tahu Apa Isi Bisikan Yang Memang Disampaikan Oleh Raden Angkoro Kepada Mas Pang Harap Namun Saat Di Poin Tertentu Wajah Mas Pang Harap Berubah Menjadi Merah Karena Rasa Takutnya Mendengar Bocoran Rahasia Dari Raden Angkoro Terkait Rencana Penumpalan Korban Selanjutnya Sesekali Mas Pang Harap Juga Menelan Air Liurnya Sendiri Karena Tidak Percaya Akan Apa Yang Ia Dengar Lalu Secara Perlahan Tangannya Bergetar Hebat Seperti Menahan Rasa Takut Terkait Rencana Yang Memang Sedang Dijalankan Oleh Raden Angkoro Untuk 15 Tahun Kedepannya Kau Mengerti Tanya Tanya Raden Angkoro Mengerti Kang Mas Raden Aku Harap Kalian Semua Malam Ini Beristirahat Penuh Aku Akan Melakukan Ritual Ini Di Rumah Karena Memang Pengawalnya Akan Berasal Dari Keluarga Protoseno Seperti Kesepakatan Awal Untuk Ratunya Kita Ambil Dari Keluarga Protoseno Ucap Raden Angkoro Semua Keluarga Ningerat Pun Mengelah Nafas Panjang Kecuali Mas Pengarap Wajahnya Masih Menyimpan Ketakutan Yang Luar Biasa Akan Sesuatu Hel Yang Mungkin Tidak Diketahui Oleh Saudara Saudara Lainnya Hari Itu Mereka Pun Menyelesaikan Pertemuan Mereka Mereka Beristirahat Untuk Mengetahui Apa Yang Terjadi Ketika Malam Ritual Itu Tiba Malam Marinya Ibuku Tidak Bisa Tidur Dia Merasakan Kelisah Dan Ingin Rasanya Untuk Pergi Keluar Sembari Melihat Langit Malam Yang Mungkin Saja Bisa Membuat Pikirannya Menjadi Lega Bapak Kui Yang Kebetulan Mengetahui Keresahan Hati Ibuku Pun Akhirnya Mencoba Untuk Menenangkan Keinginan Istrinya Yaitu Dari Ibuku Yang Memaksa Untuk Tidak Keluar Malam Karena Malam Ini Adalah Malam Tempat Ritual Akan Dijalankan Pak Ibu Mau Keluar Sebentar Ibu Mau Apa Ibu Mau Lihat Langit Malam Purnamanya Indah Ibu Ibu Tidak Ingat Ini Malam Ritual Tapi Setahu Ibu Tadi Ada Bisik Bisik Terkait Perpindahan Tempat Ritual Ibu Kata Siapa Ibu Dengar Di Dapur Mbak Neneng Bilang Kepada Mbak Ayu Kalau Raden Angkoro Akan Melakukan Ritual Tersebut Di Rumahnya Karena Dia Tumbal Berikutnya Berasal Dari Keluarga Protoseno Bapak 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 Tidak Tidak Yakin Dia Tahu Jika Raden Angkoro Adalah Orang Yang Lijik Dan Mudah Memanipulasi Keadaan Yang Semula Dinyatakan Akan Dilakukan Seperti Yang Diharapkan Ternyata Nyatanya Tidak Bu Raden Angkoro Itu Orang Lijik Bu Menampungi Dirinya Melakukan Hal Itu Pada Keluarganya Sendiri Bukankah Raden Suropto Orang Yang Menghalonya Sudah Tidak Ada Di Sekitar Lagi Lalu Apakah Raden Angkoro Tidak Melakukan Ritual Untuk Menentukan Pengawal Rosokedek Itu Sendiri Berasal Dari Keluarganya Sendiri Jelas Jelas Tidak Mungkin Kok Bapak Bilang Begitu Tanya Ibuku Setahu Bapak Orang Yang Melawan Raden Angkoro Dari Keluarga Protoseno Hanyalah Raden Suropto Jadi Kemungkinan Besar Hal Semacam Itu Tidak Akan Terjadi Kecuali Kepada Raden Suropto Sendiri Karena Raden Suropto Melarikan Diri Ke Siti Pangaliran Maka Siapa Lagi Korban Selanjutnya Tidak Mungkin Jika Berasal Dari Keluarganya Sendiri Ibuku Mulai Mengerti Maksud Dari Bapak Mungkin Ada Pernyataan Yang Benar Yang Diarahkan Bapak Kepada Ibu Terkait Tumbal Berikutnya Yang Mungkin Saja Berasal Dari Keluarga Ningrat Mengetahui Hal licik Yang Pernah Dilakukan Oleh Raden Angkoro Memungkinkan Jika korban Dan Tumbal Berikutnya Adalah Dari Keluarga Ningrat Sendiri Tapi Pak Ibu Cuma Mau Lihat Langit Malam Bapak 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 Hanya Terdiam Dia Melihat Jam Dinding Yang Sudah Menunjukkan Pukul Delapan Malam Sebenarnya Ritual Akan Dilaksanakan Pada Tengah Malam Masih Ada Beberapa Jam Lagi Jika Ritual Itu Berlangsung Mereka Bersiap Siap Untuk Bersembunyi Di bawah Amben Atau Tempat Tidur Baiklah Bu Tapi Sebentar Saja Ya Bu Iya Pak Sebentar Saja Kok Bapak Kupun Akhirnya Mengabulkan Permintaan Ibu Karena Mereka Berduapun Kemudian Keluar Dari Kamar Dan Melihat Sekitaran Ruangan Depan Yang Sudah Sepi Seperti Tidak Ada Kegiatan Dari Angkota Keluar Gending Rat Lainnya Pak Kok Tumben Sepi Banget Ya Pak Tanya Ibu Bapak Kupun Hanya Terdiam Hati Bapak Kulai Tidak Tenang Pikirannya Seperti Mengarahkan Kepada Hari Dimana Ritual Itu Berlangsung Tidak Ada Tanda Tanda Bahwa Angkota Keluarga Gending Rat Sedang Berjenggrama Satu Sama Lain Mereka Semua Berada Di Kamar Seperti Sedang Bersembunyi Dari Malam Yang Mencekam Itu Saat Dimana Ibuku Ingin Membuka Pintu Pandangan Bapak Kuh Seperti Melihat Sesuatu Yang Akan Terjadi Di Beberapa Jam Yang Akan Datang Bapak Melihat Ada Seseorang Yang Datang Ke Rumah Tepat Di Tengah Malam Orang Tersebut Memiliki Aura Negatif Yaitu Energi Yang Sangat Negatif Yang Sangat Bekat Dan Memiliki Rencana Jahat Untuk Semua Orang Yang Berada Di Rumah Ini Bu Jangan Keluar Ucap Bapakku Saat Tangani Buku Sudah Menyentuh Daun Pintu Rumah Tanya Bapakku Ada Orang Yang Datang Siapa Bapakku Melihat Jam Dinding Yang Masih Berada Di Jam Delapan Lebih Sepuluh Menit Bapak Tahu Orang Itu Akan Datang Di Tengah Malam Namun Hawa Keberadaannya Seperti Sangat Dekat Pak Kok Diam Aja Pak Bu Ibu Ngerasain Aneh Gak Malam Ini Mungkin Karena Sepih Aja Pak Bukan Itu Ibuku Reflek Membuka Pintu Dan Saat Pintu Terbuka Tiba-tiba Ada Angin Yang Masuk Kedalam Rumah Dengan Tekanan Yang Lumayan Besar Hingga Membuat Ibu Dan Bapakku Terkejut Pak Ucap Ibuku Kenapa Bu Kok Tumpin Angin Yang Besar Banget Ya Bu Bapak Pun Langsung Menuju Ke Ibuku Karena Ibuku Sudah Melangkah Duluan Untuk Keluar Dari Rumah Mereka Berduapun Menatap Langit Yang Indah Purnama Kali Ini Benar-benar Menggambarkan Perasaan Mereka Berdua Yang Memang Menginginkan Ketenangan Lebih Dari Apa Yang Memang Mereka Harapkan Pak Kira-kira Anak Pertama Kita Nanti Mau Bapak Namakan Siapa Tanya Ibuku Kalau Anaknya Laki-laki Bapak Ingin Namakan Rahardian Yang Artinya Walas Asi Atau Makmur Tapi Jika Perempuan Bapak Ingin Beri Nama Ayudhya Yang Artinya Bersih Bapak Kupun Memeluk Ibuku Dari Belakang Dia Merindukan Saat Dimana Suasana Hanya Milik Berdua Sembari Melihat Langit Yang Benar-benar Cantik Dan Mempesona Saat Dimana Keindahan Benar-benar Membuat Mereka Terpesona Tiba-tiba Bapak Mendengar Suara Munyet Dari Kejauhan Ternyata Beberapa Dari Rumah Ya Dari Rumah Keluarga Ningerah Tentunya Bapak Kemudian Langsung Menyuruh Ibuku Untuk Masuk Dalam Kamar Masuk Bu Sekarang Ada Apa Pak Mereka Datang Siapa Pasukan Silman Monyet Ibuku Ibu 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 Langsung Masuk Ke Dalam Rumah Dan Segera Menuju Kamar Dia Langsung Bersembunyi Di bawah Amben Karena Tahu Apa Yang Harus Dilakukannya Sewaktu Para Siluman Menyet Itu Mendatangi Rumah Sementara Itu Bapak Keluar Sejenak Untuk Memastikan Kehadiran Mereka Bapak Ingin Tahu Apakah Ini Hanya Kebetulan Atau Memang Firasatnya Yang Benar Jika Ritual Tetap Dilakukan Di Keluar Gendingrat Untuk Menentukan Pengawal Berikutnya Saat Bapak Keluar Beberapa Langkah Dari Rumah Hingga Melewati Bagar Pembatas Dia Melihat Pemandangan Yang Sangat Mengerikan Dari Kejauhan Bapak Melihat Pasukan Jeluman Monyet Beserta Jin Kolo Irng Sedang Menuju Ke Rumah Tubuh Bapakku Yang Semula Kuat Kini Melemah Seperti Tidak Mau Bergerak Ayo Gerak Jangan Sampai Mereka Tau Ocah Bapakku Semari Memukul Bagian Bahannya Agar Mau Bergerak Ayo Gerak Tubuh Bapakku Yang Semula Kuat Kini Melemah Seperti Tidak Mau Bergerak Ayo Gerak Jangan Sampai Mereka Tau Ocah Bapakku Semari Memukul Bagian Bahannya Agar Mau Bergerak Ayo Gerak Namun Saat Dimana Hati Bapakku Sudah Pasrah Dan Tidak Mampu Lagi Untuk Menggerak Kakinya Tiba Tiba Terdengar Suara Bisikan Tepat Di Telinga Bagian Kanannya Ucapkan Takbir Tiga Kali Lalu Pukulkan Tanganmu Ke Bagian Paha Lagi Bapakku Yang Mendengar Bisikan Aneh Tersebut Langsung Mengikuti Arahan Yang Baru Saja Ia Dapatkan Allahuakbar Dalam Kamar Dan Menutup Kembali Semari Menyendirkan Tubuhnya Ke Daun Pintu Alhamdulillah Ibu Kupun Langsung Mengintipkan Kepalenya Dari Bawah Pak Ada Bapak Bapakku Langsung Menuju Ke Arahan Ibu Dan Kemudian Menyuruhnya Untuk Bersembunyi Kembali Mereka Datang Jelas Bapak Pasukan Monyet Iya Sepertinya Ada ritual Malam Ini Maksud Bapak Raden Angkoro Akan Datang Ke Rumah Ini Dan Melakukan Ritual Sepertinya Begitu Bersamaan Dengan Itu Pintu Rumah Terkunci Kini Terbuka Lebar Tidak Lama Kemudian Suara Gamalan Pun Berbunyi Tanda Ritual Pun Akan Dijalankan Pak Aku Takut Peluk Bapak Bu Allah Akbar Allah Akbar Bersamaan Dengan Itu Pintu Rumah Yang Semula Terkunci Kini Terbuka Lebar Bapak Dan Ibu Kemulian Dengan Jelas Pasang Kaki Yang Sudah Dipenuhi Dengan Puluh Yang Sangat Lebat Selain Itu Mereka Berdua Juga Melihat Sepasang Kaki Yang Sudah Dipenuhi Pernak Pernik Seperti Menandakan Ratu Kedek Yang Berbentuk Seperti Manusia Mereka Memutari Amben Atau Tempat Tidur Beberapa Kali Hingga Akhirnya Keluar Dari Kamar Untuk Menuju Ke Kamar Berikutnya Anehnya Ritual Itu Tidak Berlangsung Lama Namun Atmosfer Keberadaan Roco Kedek Jin Kolo Irang Dan Pasukan Monyet Lainnya Masih Terasa Berada Di Rumah Dan Cerita Pun Akhirnya Bersambung Lagi Ke Part Yang Selanjutnya Terima kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menantikan Part Ini Yang Benar Sangat Lama Dinantikan Karena Penulis Pun Memang Baru Menyelesaikan Penulisannya Kembali Jadi Untuk Kalian Yang Penasaran Dengan Part Yang Selanjutnya Terus Karena Penulis Sudah Melanjutkan Tulisannya Juga Dan Semoga Di Part Yang Setelahnya Itu Ceritanya Sudah Selesai Dan Nantinya Tenang Saja Pasti Akan Saya Buatkan Full Version Dari Keseluruhan Alur Cerita Kali Ini Jadi Dari Keseluruhan Part Yang Rangkum Yang Akan Saya Jadikan Satu Untuk Kalian Memudahkan Dalam Mengikuti Alur Ceritanya Sekian Terima Kasih Teman Mohon Maaf Banyak Kekurangannya Ataupun Mungkin Terlalu Lama Untuk Menunggu Part Dari Pesugian Ngebrigada Ini Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Tetap Like Comment And Share Ya Teman Teman Agar Channel Ini Bisa Bergembang Menjadi Channel Yang Jauh Rupi Back Lagi Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Klik Tombol Subscribe Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Dan Juga Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Juga Dari Channel Ini Sekian Terima Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh